Halo guys, balik lagi dengan saya, Mohd Wajirin di channel youtube Wajirin Bal Dewa Fit Kali ini kita bakalan bahas salah satu band senior lagi Kenapa kita bahas mereka? Karena mereka tuh udah lancang banget ngerombak habis beberapa lagu Dewa 19 Seolah-olah karya asli Dewa 19 itu udah gak ada harganya Makanya dirombak tuh lagu kesayangan band kita ini Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Biar saya dan tim bisa semakin semangat buat konten musik dan lainnya Dan yang pengen follow-followan bisa follow sosial media kita Ada adfajirin underscore para Dewa, kita bisa DM-DM disana Sebelum kita lanjut, kita mulai throw openingnya dulu Check it out Eh, mohon maaf ya kalau agak sedikit berisik Rekamannya ini lagi di luar dan dilakukan pada siap hari Oke, lanjut NTRL Sejatinya dikenal dengan nama NETRAL Adalah sebuah grup band dengan genre rock alternatif Yang dibentuk pada tahun 1992 Yang berhasil menggambarkan musik Indonesia Melalui lagu yang berjudul Walah Pada tahun 1995 Beranggotakan coki pada gitar, eno pada drum, dan bagus pada bas dan vokal Berhasil menjadi salah satu tampang band yang bergenre alternatif rock Dan punk rock di industri musik Dari tangan mereka bertiga sudah banyak karya yang luar biasa mereka ciptakan Seperti pertempuran hati, lintang, sorry, cinta gila, nurani Dan yang paling membanggakan yaitu lagu Garda di Dadaku yang sukses Menjadi lagu pembangkit semangat timnas di ajang AFF Cup 2010 Serta menjadi salah satu lagu penyemangat tim olahraga Indonesia Di cabang olahraga manapun Setelah beberapa kali menggemparkan industri musik Indonesia Kembali NTRL Membuat publik tercera setelah menyanyikan beberapa lagu Dewa 19 Pada saat kolaborasinya bersama Ahmad Dhani di channel Youtubenya Yaitu Video Legend NTRL Dan grup band papan atas lainnya Yaitu Endam Sukamti secara bergantian menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 Dengan versi mereka masing-masing Tapi yang paling menarik perhatian pada saat itu Yaitu Bagus dan Kawan-kawan Melakukan tugasnya menyanyikan lagu Dewa 19 Pasalnya Aransemen yang dilakukan oleh grup band NTRL ini Tidak seperti biasanya Bagus dan Kawan-kawan Dan merombak abis lagu Dewa 19 Sepenuhnya mulai dari chord, nada, tempo, dan lain-lain Dan yang hanya tersisa Yaitu liriknya saja Seolah-olah tak menganggap status Dewa 19 Dan Ahmad Dhani Yang sudah dibilang legend NTRL atau Netral Seenak jidatnya merombak abis lagu-lagu Dewa 19 Dan hasilnya Boom Luar biasa sekali Lagu Satu Hati Sukses Menjadi lagu rock Dengan arma field drum Dan gitar yang khas Jangan ada lagi Berbeda Serta suara vokal bagus yang sangat biasa saja Namun berkarakter Membuat lagu ini seolah-olah Jadi lagu baru yang tak pernah orang lain nyanyikan Dan part solo gitarnya Bah, luar biasa Lagu romantis Satu Hati Menjelma menjadi lagu rock Yang beradu Di tangan para Personel NTRL Kemudian ada lagu pop Separuh nafas Disulap menjadi musik rock Ala-ala grunge Atau ala-ala nirvana gitu ya Kembali field guitar dan drum Menjadi pelangkap keindahan Dan kekerenan dalam suara vokal Yang beradu dalam aransemen musik keras Versi NTRL ini Kemudian ada lagu rock Dewa 19 Yaitu pangeran cinta Kalian pasti udah tau kan Bagaimana pangeran cinta ini Kerennya gimana saat Dewa 19 Bawain lagunya Seolah-olah meremaikan Kemampuan Ahmad Dhani Dalam mengolah Nada Pada lagu NTRL kembali merombak Abis lagu ini Dengan versi mereka Dan yang paling kerennya Bagian gitar ya Di sepanjang lagu itu Ngingetin kita dengan beberapa lagu NTRL Yang dulu-dulu Tapi gak terkesan ketinggalan zaman Anjir ya Kayak dengar lagunya Lagu Gerda di dena aku Gitu ya Bisa dibilang lagu ini Luar biasa Dan cukup membuat Kita bisa tersenyum-senyum Sendiri Dan sedikit-sedikit Mikir dan Menembak-menembak Lagu apa nih Yang dinyanyikan netral Kok beda-beda liriknya ya Seperti lagu Dewa yang biasanya Walaupun banyak juga sih Yang kecewa dengan penampilan netral Tapi disitulah Kelebihan mereka Dan masuk akal juga Kenapa Bagus Dan kawan-kawan Mau bawain lagu Dewa semelas Dengan versi mereka Masa mau bawain versi Are Lasso Atau Once Yang nadanya tinggi Bisa-bisa kan Banyak di luar sana Yang akan Semakin kecewa ya Mereka bawain versi asli Dan bernada tinggi Mungkin daripada Bunuh diri Mending Enok Coki Dan Bagus Merembak habis Lagunya gitu Detik-detik Berganti dengan detik Pasti akan Musnah Degi Pagi pun Menjadi Sialaku Sampangela Cinta Yang abadi Akan Yang abadi Akan Oke lah Itulah tadi Pembahasan mengenai Bensinur NTRL Semoga terhibur Dan Menurut kalian gimana nih Arnseman NTRL Udah keren apa belum Silahkan tinggalkan Pendapat kalian Di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Biar saya dan tim bisa semakin semangat Membuat konten musik lainnya Dan yang ingin follow-followan Bisa follow sosial media kita ada Atfajirin underscore baladewa Kita bisa DM-Deman disana Saya Mohd Fajirin undur diri dulu Bye-bye Sub indo by broth3rmax